Jangan-jangan yang muncul adalah skeptisisme mereka bahwa pemilu itu ya urusan lima tahun disebut pesta ya ada yang ikut pesta sehingga mereka tidak mengaitkan itu secara langsung konsekuensi logis dari pilihan. Nah kalau gitu aku ingin kejelasan Mas Habto. Kalau gitu siapa yang salah? Kalau saya itu menjadi tanggung jawab pemimpin terpilih. Kalau di Jawa Tengah ya gubernur. Oke, gubernur mikir itu kayak gini. Sobat jumpa lagi dengan saya Nur Hidayah Sardini tentu dalam Gazibu NHS. Kali ini saya datang tamu istimewa namanya Sabto. Widodo, Sabto Widodo. Lama ya kita tidak jumpa ya. Lama. Aktif dimana setelah S1 dulu? Ya pengusaha kecil ini. Aktifis WMKM, mikro lagi, bukan kecil lagi, mikro. Biasanya itu ya semua orang pengusaha yang kaliber, konglomerat sekalipun kerendahan hati menyatakan kecil-kecilan usaha-usaha. Padahal lebih gede juga. Kalau mereka, saya kecil bener-bener. Abis itu yang saya tahu di LSM ya? Ya semacam yayasan. Yayasan. Tapi secara pemimpinan yayasan belum lama. Cuma dalam aktivitas pelatihan-pelatihan, peningkatan kepemimpinan, pendidikan masyarakat, peningkatkan awareness terhadap kepedulian politik. Jawa Tengah? Terhadap keadaan sekarang misalnya. Ya, kalau kita sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok itu sebetulnya ada masalah yang bisa-bisa dibilang laten juga. Laten tapi bisa juga sebetulnya, ya enggak juga. Sudah kelihatan di depan mata kan. Dan petani yang masalah pupuk. Apupuk kita antara kebutuhan dengan yang tersedia, kemudian juga itu kadang dari kalau ketemu dengan petani-petani ini mereka tertawa geli. Masa cuma dapat sekian? Yang subsidi. Kepadahal mereka harus beli. Ya misalnya tanahnya sekian hektare, dapat sekian puluh kilo yang subsidi. Tentap telpon. Pak Safto, kita ada masalah di jatuh daerah. Katanya virus gemini ya. Bintang gemini itu biasanya kan bintangnya orang hebat-hebat ya. Zodiac. Zodiacnya. Ini virusnya gemini. Ternyata setelah di foto-foto kan katanya daun guli, jadi cabai itu enggak bisa lagi tumbuh. Ketika begitu daunnya berwarna putih-putih itu. Guli. Itu warna sobo. Itu wabah. Wabah. Pandemi ya. Pandemi. Tapi ya di lokal situ banyak. Nah itu kan kemudian ya saya komunikasi ada beberapa teman yang bergelut di laboratorium pertanian, yang master-master di pertanian. Nah itu saya hubungkan. Alhamdulillah kemarin ada yang langsung. Pak saya dikirim fotonya, kirim ini nanti saya hubungkan ke lab universitas. Nah kadang jadi maklar masalah, maklar solusi. Enggak apa yang penting punya peran. Iya. Itu kok juga pendidikan juga ya? Ya kalau pendidikan lebih ke informal. Iya pemberdayaan itu ya? Pemberdayaan itu ya. Kepemimpinan pelatihan-pelatihan anak-anak SMA. Membuka ketertarikan mereka pada dunia sosial politik gitu. IT juga? IT yang karena faktor. Kalau IT karena faktor kebutuhan dan kedekatan. Sekarang kan anak-anak muda lagi gandruk sama medsos. Ya betul. Juga jadi perhatian masab tuh? Sangat. Karena problem medsos ini kan bukan hanya problem apa ya, habit. Tapi juga mungkin faktor literasi. Kemudian juga endurance mereka menerima informasi. Apalagi kena pandemi. Itu masalah Pak. Jadi yang kalau Bang NHS mungkin dulu kuliah membaca buku-buku Tan Malaka, Mahdi Lok. Oh iya. Terus tebal gini Pak. Oh iya ditelan habis itu. Kira-kira anak-anak sekarang yang biasa Twitter hanya 160 karakter. Baca Madi Lok. Apa yang terjadi? Betak. Apalagi kena pandemi lagi kan. Nah itu juga menjadi perhatian saya salah satunya. Jadi Mas Habto ingin mengatakan generasi Z sekarang, kalau generasi milenial kan masih ya. Masih agak. daya tahan terhadap keadaan sosial memperhatinkan? Menurut saya, ya yang saya lihat kan. Makanya ada istilah, saya baru paham ketika istri saya beli bibit. Dapat bibit dari Tante di desa Temanggung sana, itu tanaman stroberi. Stroberi. Sudah berbuah. Tapi ternyata stroberi itu tidak bertahan lama. Mudah tumbuhnya, mudah buahnya, tapi tidak bertahan lama. Tapi Jawa Tengah kan, kembali ke soal Mas Habto suka keliling Jawa Tengah ya, dan hidup bersama mereka, kan tetap aja ada sisa-sisa dari hal yang disebut tradisional. Betul. Berapa sih masyarakat Jawa Tengah yang memenetrasi dalam dunia digital? Jadi. Kan terbatas? Enggak juga. Jadi kalau teknologi handphone, kita kan yang membuat perubahan besar itu tidak handphone. Iya, berapa? Tahu? Terusnya sudah 80%. Nah, apakah peranan pemerintah pada masyarakat desa itu dalam situasi atau gambaran Mas Habto itu penting itu? Kalau saya merasa tidak ada apa-apanya pemerintah. Harusnya ya, harusnya penting dan ada. Harusnya penting. Itu kan kata normatif. Tapi faktanya dia saja. Negara ini menurut saya terseo-seo. Betul. Bukan mengurus rakyatnya, mengurus diri sendiri. Iya. Iya. Bisa aja. Saya ke kalian begitu. Iya, kenapa misalnya saya ke desa gitu ya. Saya ke tempat yang yang saya sebut tadi, di antara Kopeng. Saya suka salah antara Kopeng dengan Sopeng. Sopeng itu kan Sulawesi Selatan. Karena beberapa kali saya ke sana. Itu saya di situ memang mampir di satu masjid sholat duhur gitu ya. Masyarakat itu orangnya tanya lebih, ini loh, well educated loh. Well informed gitu. Betul, aku juga nganya gak. Bicara soal HP, mana yang canggih, mana yang gak ini. Terus itu juga mereflexikan sel sikap. Mereka punya usaha ya. Mereka bilang, saya ini malah. Enggak penting, Pak. Ada pemerintah atau enggak ada pemerintah. Itu loh. Ada negara atau enggak ada negara. Saya masih hidup. Orang saya malah ngajukan kredit, malah dipingpong sana, pingpong sini. Harus dikaitkan dengan partai. Partainya kan tahu sendiri kan. Kalau enggak, enggak mendingan dikerja sendiri. Dan memang itu yang dilakukan. Bukan maju. Baru pemerintah peduli itu diklaim sebagai program yang berhasil. Kan kelakuannya begitu biasa. Nah, tapi saya juga di saat yang bersama dengan Mas Sabto, aku lihat ada juga, kadang-kadang apa ya, hipokris atau apa gitu ya. Ini misalnya gini, ini politik ya. Saya lihat ada kan enam kali pemilu. Buat saya, enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Padahal NIS di kota ya? Kota, konsen. Jadi dari pemilu ke pemilu, ya partainya itu-itu aja. Yang memenangkan aja. Perubahan, enggak ada yang saya rasakan loh. Benar-benar enggak ada yang saya rasakan. Tetapi, saya lagi lakukan riset tentang kapasitas pemilih itu. Saya lagi konsen soal itu ya. Saya mengambil empat sampel dari, kita kan punya tiga bakorlin sebenarnya. Tapi saya kembangkan menjadi empat. Surakarta, ya. Surakarta, Magelang gitu. Itu kan. Lalu Pati, Kudus ya. Lalu Pekalongan, lalu Banyumas. Ya kan? Itu mereka yang enggak ada itu berubahan. Malah di selatan Jawa, tengah. Selatan Jawa dan tengah Jawa. Tengah, itu juga kemiskinan juga masih terasa sekali. Bahkan ini, di suatu waktu saya ikut mendampingi studi yang dilakukan oleh lembaga resmi loh ya. Ya kan? Malah dalam 10 tahun terakhir itu, mereka tidak menikmati pembangunan pertanian. Irigasi juga enggak tambah baik, apalagi berkembang gitu. Tapi ini tentu saja, kok jadi ngomongnya dari saya, padahal aku anak-anak. Apakah cermin, apakah tercermin juga dalam banyak hal di Mas Sabto yang suka keliling juga di Jawa Tengah? Juga tercermin lagi, memang gambarannya saya lihat begitu. Sorry misalnya gini ya. Sorry ya. Ini saya terpaksa harus menyebut, justru orang mengenang Pak Pipit loh. Lu, aku juga heran loh. Pak Pipit itu dikenang. Pak Pipit kan 10 tahun yang lalu loh. Jadi gini, kalau saya pernah, dia salah satu, tadi nyebut selatan ya. Ang Indah itu mungkin pernah dengar jalan Pansela, Pantai Selatan. Pantai Selatan. Coba itu, di Kebumen. Kita lihat, sekarang jalur utamanya masih tetap lewat Gombong. Karena Panselanya enggak selesai-selesai. Padahal Pansela itu kan mestinya nanti berlanjut ya di Jawa Tengah. Tapi kalau kita Jawa Timur, Panselanya kan luar biasa. Jawa Timur, saya akui infrastrukturnya. Luar biasa kan. Tidak hanya kualitas, tapi kualitas. Nah iya kan gitu. Itu terasa kan. Jadi, itu di, saya ketemu dengan teman-teman aktivis di Gombong kan gitu. Dia cerita. Rumah, sebetulnya secara ekonomi menguntungkan bagi dia karena Gombong masih rame kan gitu. Tapi, saya ingin ini, Gombong itu tidak terlalu padat. Kenapa Pansela? Tidak cerita. Pansela yang lewat dekat pantai itu berhenti. Oh, sorry. Itu lagi pembangunan? Itu dulu. Dua, sepuluh tahun yang lalu sudah dimulai. Ah, dari dulu itu dibicarakan itu. Dalam setiap dalam debat 2018 juga begitu. Iya. Belum terrealisasi. Orang saya pernah jadi ketua tim, anunya, tim perubusnya. Iya. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang terjadi. Kalau saya mau ke Cepu misalnya, dari Semarang, lebih baik high cost. Naik tol. Nyaman. Sampai ngawi. Lewat sebelah timur Bengawan Solo, Bojonegoro, baru baru ke Cepu. Ini, kalau lewat demak, gerobokan, terus pelurak, waktu panjang, pada saat yang sama. Dan jalannya, tidak pernah selesai. Masih goyang-goyang. Iya. Tidak pernah selesai. Ini kemarin saya habis dari gerobokan, agak lega. Wah, sudah selesai. Ini ada berita lagi setelah. Itu gerobokan Semarang, Jalan Provinsi? Jalan Provinsi. Jadi, masih goyang-goyang itu juga? Oh, masih banyak. Padahal, sejak 30 tahun lalu ya, begitu juga. Makanya, kalau mau menyalahkan alam, bisa saja sih, karena itu struktur tanah dan macam-macam. Tidak bisa juga. Tapi kan, kita punya banyak teknologi dan ahli. Iya, Jepang bisa. Jadi, tingkat peradaban manusia itu harus mengendalikan alam, mensiasati alam. Dan berdamai dengan alam, dengan cara yang baik. Akrabi dengan dia, pahami dengan dia. Karena alam juga punya perilaku. Yang perilaku itu kan berpola. Itulah, kalau antropolog, bahwa yang mengendalikan alam, manusia. Bukan menyerahkan. Jadi, kalau jalan raya sudah bertahun-tahun tidak ditemukan apapun itu adalah yang salah dalam manusia. Nah, yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab, ya orang dimintai bertahun-tahun karena apakah orang itu punya kemarin atau enggak. Iya kan? Itu kemenangannya di siapa? Anggarannya apakah pernah diusahakan? Jadi, pemerintah itu kan malas sebenarnya dalam soal-soal begitu itu. Di jawab tanggung itu kan kayak kasus tadi, jalan itu. Dan kita merasa, dan jangan lupa, disitulah pemenang partai juga. Jadi, sesungguhnya memang ada problem kita itu menikmati atas keadaan, yang keadaan itu padahal kita bisa menuntut lebih dari sekedar itu. Mentalitas masyarakat kita itu tidak seluruhnya. Terutama kaum-kaum tertentu mengatakan bahwa yaitu dilimati. Sebagai bagian dari takdir, enggak. Itu fatalis menurut saya. Itu hak kita. Iya. Bisa jadi fatalis, bisa juga titik nadirnya butuh terlalu dalam, Pak. Apa itu? Jadi gini, kalau cerita-cerita itu, resesi ekonomi, krisis ekonomi 98, itu kan bukan hanya Indonesia. Iya. Thailand mengalami, manusia mengalami, Korea sangat dalam. Tapi, kita lihat kan, mereka semua di atas kita sekarang. Jauh. Korea apalagi. Tapi problemnya, ya, karena titik nadirnya, mereka tidak terlalu dalam. Jadi, turning point-nya menjadi lebih cepat. Nah, kita pun turning, titik nadirnya dalam, setelah itu landai. Enggak, turning point. Ini menikmati keadaan zona, menyesuaikan sesuatu segala sesuatu, menjadi zona nyaman. Kalau jalan berdekade-dekade, masih juga seperti itu, apakah itu alam? Padahal kan alam, konsep peradabannya kan, bisa ditundukkan oleh manusia. Ditundukkan dengan cara yang baik. Gia bisa. Di salah satu, ukuran berhadapan kan, pasti itu. Memanfaatkan alam, sebaik mungkin tanpa merusak. Nah, kalau saya lihat, salah satunya di Jawa Tengah ini, faktor, kepemimpinan lah. Atau gini, ini, biar lebih enak nih. Alam, bertahun-tahun. Bikin susah orang. Karena dia bergerak terus. Manusianya gak bergerak, berubah kepikiran yang lebih baik. Sehingga dia kalah cepatnya dengan gerakan alam. Nah, ini yang salah siapa? Lalu fungsi pendidikan, fungsi intelektual, fungsi pemerintahan. Ya kan? Karena kan problem alam, mampu ditaklukan oleh orang Eskimo tuh. Dengan baju. Itu kan teknologi. Semua orang Barat, itu rendah banget, peradabannya. Pada masa jadinya Islam. Oke? Mereka lebih maju. Dia melakukan apa namanya? Penjelajahan samudera. Alam berhasil di arumi. Gitu loh. Ya kan? Nah, artinya sebenarnya, pada manusia. Manusia, dengan ilmunya, ada manusia dengan kekuasaannya. Tapi yang jelas ketika jalan ini nggak bisa ditaklukkan, nah, dua orang ini, dua pihak ini salah. Bukan salah. Tapi, betapa dia tidak berdayanya. Karena Jepang gempa, lebih ngeri. Itulah istilah tsunami dikenal di Jepang. Tapi kan Jepang punya teknologi. jalan aja kok nggak bisa gitu. Jangan bicara takdir loh ya. gimana itu? Apa yang salah? Ya. Jadi, pertama memang kita di Jawa Tengah, ini kan relatif masyarakat warga terkenal dengan NERIMO. Tetapi bahwa NERIMO ini ketika disikapi tetap sebagai NERIMO yang pasif, ya, kita akan menghadapi hal-hal yang sama terus. Makanya NERIMO itu harus disikapi dengan yang lebih positif dan aktif. Tapi masyarakat ini kan peradaban lama, panjang, kebudayaan lama. Makanya dibutuhkan, ya, visi-visi kaum minoritas kreatif di warga budaya itu. Apalagi minoritas kreatif punya kekuasaan dalam arti disebut tentang NHS itu misalnya tentang perhatikan pemerintah. pemerintah. Nah, pemerintahnya diisi oleh orang-orang seperti apa? Itu kuncinya. Kalau pemerintah kan bertahan nih. Palingnya pasca Ordu Baru kita tahu. Walaupun sebelum Ordu Baru, Ordu Lama juga. Ya, orang-orang itu juga. Dari PNI pindah ke Gulkar. Gulkar pindah ke BDIP. Orang-orang itu aja. Dan di Jawa Tengah itu terus. Ini jalan yang rusak bertahun-tahun. Lalu ini manusia. Manusia itu ada pemerintah, ada intelektual, mungkin orang kampus juga di situ. Ini kan masa nggak bisa ngatasi ini? Kan berarti yang salah ini? Iya, betul. Iya kan? Tapi ada yang jauh lebih salah lagi. Kan ini pemimpin ya? Ini kan kekuasaan dikuasai. Kekuasaan sekarang dikuasai berdasarkan pemilu. Mandatnya rakyat. Nah, kalau gitu rakyat yang salah. Saya pikir. Karena memilih orang yang tidak benar ini, tidak kreatif untuk menaklukkan alam ini. Pertanyaannya begini, Bang. Apakah memang rakyat kita itu punya pilihan lebih baik dari kandidat-kandidat yang diberikan? Kan masalah kandidat sih. Maksudnya? Nah, kalau rakyat mau memilih, kemudian pilihannya dibatasi itu-itu saja. Misalnya presidennya tersebut 20%. Kemudian juga meskipun di daerah ada calon independen ya. 20% 20% kan siapa yang bikin? Nah. Eh, siapa yang bikin? Karena kan partai-partai dan itu juga. Partai-partai berkuasa yang memilih? Nah, tapi kan ketua umum partai juga mensortir kandidat yang masuk jadi DPT. Ya. Eh, apa ya? Ya, kan DCT. Tapi kan ada pilihan. Ya. Memilih dan tidak memilih. Ya. Ya kan itu? Karena itu di demokrasi. Ya. Nah, begitu memilih, siapa yang mau dipilih? Kan begitu. Kan kualitas. Ya. Tapi begini juga Pak Sabto. Demokrasi itu the best among the worst. Ya. Kalau buat saya, kalau tidak ada pilihan, ya tidak usah memilih. Tapi kan kalau... Tapi kalau ada memilih yang lebih baik, kendatipur itu tidak lebih baik, aku pilih yang tidak lebih baik. Kalau saya, bahwa harus memilih. Harus memilih. Harus memilih. Karena apa? Tidak memilih artinya mengikuti yang menang. Nah, kalau yang tersedia, ayo. Nah, kalau gitu bicara kan kita akan menjadi masalah perubahan sistem politik, sistem pemilu, dan macam-macam. Tapi kan take it off granted kita disediakan itu. Maka yang... Maka kalau saya misalnya melakukan dua hal, kan. Pada satu sisi mengedukasi masyarakat untuk memilih. Tadi disampaikan Bang NS, demokrasi itu the best of the worst. Jadi bukan the best of the best. Oke. Kan gitu. Maka kan rakyat akan akan memelakukan preferensi, harus memperluas preferensi politiknya agar mendapatkan kepemimpinan. Baik di legislatif ataupun di sekitar. Itu normatif. Saya akan kembali kepada analoginya. Ini jalan, rusak. Ya. Berpuluh tahun. Kalau kita hitung dengan kondisi pemerintahan sekarang, 25-30 tahun. Pasal Ode Baru. Ya. Kita ngeritik Ode Baru. Ya. Oke. Kita nungguinin. Lalu kita bentuk demokrasi. Pemerintahan demokrasi. Nah ini, kalau gini ini siapa yang salah? Ini enggak bisa dikendalikan. Betul. Nah yang ini yang harusnya mengendalikan ini. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Betul. Dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Pilgub, misalnya. Ini kan tugasnya gubernur nih. Kok enggak bisa? Gimana? Nah. Ya tadi. Padahal ini orang-orang di sini memilih partai yang juga di sini. Yang memilih gubernur ini. Gitu loh. Betul. Ah, gimana tuh? Jadi saya selalu tidak ingin. Mungkin rakyat sebagai pemilih bisa di quote-unquote disalahkan. Tapi kalau saya melihat karena pada keterbatasan. yang kedua memang sistemnya dirancang sedemikian. Kalau rakyatnya terbatas. Apa mereka enggak sadar bahwa di sini ada problem yang mereka tidak bisa mengkaitkan? Atau tidak mampu mengkaitkan bahwa ini karena kita salah memilih orang? Ya. Jadi satu hal. Saya sering sampaikan perubahan-perubahan atau pemilu-pemilu itu apakah relate dengan perubahan nasib mereka? Nah, iya. Nah, jangan-jangan yang muncul adalah skeptisisme mereka bahwa pemilu itu ya urusan lima tahun disebut pesta ya ada yang ikut pesta sehingga mereka tidak mengaitkan itu secara langsung konsekuensi logis dari pilihan. Nah, kalau gitu aku ingin kejelasan, Mas Habto. Ini kan orang masyarakat yang keliling Jawa Tengah ini. Kalau gini siapa yang salah? Kalau saya itu menjadi tanggung jawab pemimpin terpilih. Ya siapa? Ya. Ya siapa? Kalau di Jawa Tengah ya gubernurnya. Oke. Gubernur mikir itu kayak gini? Ya mestinya harusnya mikir. Cuman gini. Saya punya gini, Bang. Masalah gubernur Jawa Tengah itu. Jadi, ini orang Jawa. Kalau di Jawa itu kan ada salah satu karakter kepemimpinan itu kan ajur-ajur. Apa itu? Ajur-ajur itu bisa bergaul dengan semua lapisan dengan tulus. Sehingga dia bisa belajar segala macam dari berbagai sumber. Saya maknanya ajur-ajur itu. Sehingga memang saya melihat bahwa kita butuh kepemimpinan yang kalau dari bahasa anak gaul sekarang ini aduh dulani lah. Aduh dulani. Mainnya jauh lah. Mungkin itu yang kalau saya lihat selama ini di Jawa Tengah itu kepemimpinan itu jadi gitu. Ya, dipimpin oleh mantan anggota DPR dipimpin oleh mantan tentara dan gitu-gitu terus. Problemnya saya melihat sehingga referensi penyelesaian masalahnya itu ya gitu-gitu saja. Ajur-ajur. 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 Ini lama saya tidak berjawab. Kalau begitu dalam implementasi gubernur sekarang kan buku gubernur kita kan yang paling aku tahu kan tentara. Lebih sering tentara pada masa order baru. Sipil itu baru Ganjar. Baru Ganjar ya. Dua perudu sekarang. Padahal sebelumnya juga tentara kan. Nah, kalau gitu apa yang Bung Sabto pesankan bahwa terhadap proses-proses pembangunan sebatan ini? Dan bagaimana misalnya kita harus memilih? Nah, makanya itu. Tadi kita dengan pimpinan-pimpinan yang dolannya kurang aduh gitu. Sehingga variasi-variasi Implementasinya gimana? Implementasi bagi rakyat untuk memilih atau harusnya dua-duanya? Makanya ya kita harus mulai meskipun sudah terjadi skeptisme itu mendidik atau menyampaikan lah ke masyarakat untuk lebih serius dalam menghadapi pemilu. bahwa pemilu itu menentukan banyak hal dari kehidupan mereka. Jangan sampai mereka melihat pemilu sekedar rutinitas per lima tahun tanpa melihatnya sebagai konsepensi. Pada saat yang sama kita harus meningkatkan kualitas kandidat. Nah, ini juga butuh partisipasi non-masyarakat atau bagian dari masyarakat yang seperti NHS, sebagai akademisi, kampus, mungkin teman-teman influencer untuk mengajak ini pilihlah dengan kualitas. Sehingga dengan kualitas kepemimpinan yang baik banyak terobosan yang bisa dilakukan. Orang yang problem utama ini kan soal kapasitas pemilih. Mereka nggak tahu tuh bahwa mereka itu juga dikerjain gitu loh. Apa kekuasaan itu? Bisa jadi bukan karena nggak tahu bang. Sudah tahu tetapi mereka punya defensive mekanismenya sendiri. Kalau kita dikerjain marah. Protes. Kalau mereka kan bisa cari jalan lain. Satu-satunya marah kan pemilu. Nah, dengan tidak memilih dia. Tapi itu harus tahu yang namanya pemilih kita. Tahun pertama nyoblos. Padahal tahun sebelumnya juga kecewa. Tahun kedua masih memaafkan karena mereka yang terpilih masih bekerja. Nunggu. Janji-janjinya masih disusun. Tahun ketiga sudah harusnya perlaksanaan. Tapi nggak juga tuh. Iya kan? Nah, si kawan-kawan itu kan kecewa. Iya kan? Karena kecewa kemudian ngedungle biasa. Iya kan? Mau maki-maki ini dulu janjinya pak dupu 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 kan? Lalu tahun keempat rindu juga karena gimana keadaan ini? Datanglah oh nggak datanglah para caleg calon-calon kepala daerah gitu ya. Lalu mereka memaafkan itu. Melupakan memaafkan. Apalagi begitu di Soko sama Amplop memilih lagi. Jangan itu harus tahu Masabto. Itulah lima kali pembunuh kita terakhir. Siklus Siklus Ya Makanya itu kalau itu terjadi karena rakyat itu dengan defensen mekanisme yang mereka punya akhirnya mereka menjadi adaptif mereka menyatakan pemilu tidak terkait dengan dia toh yang dipilih juga nggak kerja ada satu lagi yang jangan lupa ada upaya untuk membelokkan dari penderitaan menjadi kenipatan kenipatan ideologis jadi asketisme misalnya orang yang kritik itu kan anti-Pancasila itu yang kritikan radikal radikul padahal problemnya adalah problem sosiologis biasa iya biasa aja itu kan cara untuk escape from reality ya gitu loh fenomena itu terlihat sekali jadi karena apa ya banalitas apa ya budaya verbal yang kemudian transformasi di media sosial itu kan luar biasa sehingga kita tidak punya lagi wacana kritis misalnya menyatakan aku Pancasila misalnya itu kan faktor itu yang membuat verbal tapi coba kita tanya di seluruh dokumen kita itu kan nggak ada Pancasila sebagai dasar negara kan di konstitusi disebutnya apa bukan Pancasila ketuhanan yang maesah kemanusiaan yang adil dan berada itulah dasar negara apa disebut Pancasila maka ketika dikat hanya kata Pancasila ketuhanan yang maesah kemanusiaan dan macam-macam itu ada jauh di belakang dari kata itu inilah yang kemudian bertransformasi di media sosial tadi kita bicara rendahnya endurance untuk membaca budaya membaca kata-kata yang singkat perenungan kontemplasinya tidak ada itu juga masuk ke masyarakat akhirnya mereka menyesuaikan diri saja kalau mereka menjual ya dia kan dibeli kalau mereka kasih amplop lo jual gue beli akhirnya diterima kemudian ada masalah ada yang sempat mengkampanyekan terima amplopnya jangan pilih orangnya menurut saya itu kampanye yang tidak bagus harusnya tolak kalau itu konteksnya adalah karena saya dibayar harus memilih masalah justru saya lebih cocok ketika pendekatannya ke pribadi karena saudara karena itu lebih bisa diterima karena dengan kedekatan emosional kedekatan ke pribadi keluarga famili aspirasi memungkinkan tetapi ketika transaksi itu lewat seamplop itu kan putus ibaratnya beli putus ya kan beli putus ini orang yang ngasih amplop siapa bagaimana nggak tahu komunikasinya terus gimana maka dia datang pilih pergi menjelang pemilu datang lagi itu kan beli putus masalahnya ada yang beli putus bisa gelondongan bisa eceran doang oke thank you sampai jumpa Pak Sabtu cepat kita akan suali kali kesempatan sip